Pembawa informasi itu diolah dengan rangkaian atau mentah-mentah elektronika, namun sekarang berkembang secara lebih besar lagi, karena elektronika lamalah yang merupakan sebagai alat yang sehingga di atas elektronika yang tersebut, misalnya menggunakan sistem digital, sistem berbagai macam modulasi dan lain sebagainya, itu agennya istilah elektronika itu telah di dalam suatu proses ataupun suatu sistem pengolahan, ikcara-sara umum yang sangat luas. Dan karena penerapannya juga berbeda luas, maka yang dulu hanya terbagi menjadi informatika, atau tadi sudah sebutan dulu di saat ketenagaan, kemudian keisyaratan dan komputer. Tapi sekarang komputer sendiri itu perang perlunyaan berkembang dengan pesat sekali. Jadi seperti yang sudah tangkap, jadi langgapi sebenarnya perkembangan di dalam masyarakat. Dari segi rangka tunak itu perkembangan cepat, dan sebenarnya yang diolah ada informasi, sehingga kemudian cabangnya cukup informatika. Dan informatika sebenarnya berkembang juga yang teoretis dan yang praktis. Yang teoretis ini biasanya jauh di dalam bidang ilmu sains, di sini di EGIPA. Namun yang praktis, yaitu banyak penerapannya adalah di elektron dan juga di teknik komputer. Nah, di sini di jurusan kita, teknik informatika khusus, ini berarti beratnya berat lunak, teknik komputer pada perangkat keras. Jangan keisyaratan sendiri, mengunculkan pada perangkat keras dan analitika mengenai pengolahan isyarat itu sendiri. Kemudian di atas semuanya, di atas ketenagaan, ke isyaratan, ke teknik komputer, teknik informatika tadi, semuanya itu dapat ditinjau, ataupun di atasnya adalah peninjauan suatu sistem. Karena semuanya itu sistem. Sistem itu bisa sistem perangkat keras, bisa perangkat lunak. Sehingga kemudian karena diperlukan juga pendekatan sistem secara analitis, maka diadakan juga ke bulatan studi ataupun pengelompokan studi sistem. Jadi sistem ini bisa sistem percataan, sistem komputer, sistem komunikasi, sistem informatika, sistem macam-macam. Sehingga kemudian kami di sini membentuk kelima diadakan kami diperlukan jadi program studi masing-masing itu. Kita sekarang berada di ruang pengurus jurusan-jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Kejamaga. Lalu berbincang-bincang dan Bapak Insinyur Suriano selaku sekretari jurusan-jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Kejamaga. Selamat pagi, Pak Sif. Selamat pagi, iya. Kita bisa omong-omong tentang beberapa hal yang tadi berbincang dengan jurusan kita, Pak Sif? Ya, dengan penerbincang, silakan apa yang Anda inginkan. Kita mulai dengan fasilitas yang ada di jurusan kita. Pak Sif bisa menjelaskan setelah apa saja yang tersedia berapa jumlahnya fasilitas-fasilitas penduduk lainnya, misalnya ruang kuria, seperti ini. Ya, mengenai fasilitas pendidikan, ya, boleh kita mengarju pada perangkat pemubah nomor 5 tahun 1980. di tingkat jurusan itu berapa saja ada peraturan media, ya, berada peraturan yang puncak mengenai jumlah lain, itu juga kita tidak bisa memanfaatkan sendiri, gitu, gitu. Setara fungsional mungkin kita bisa membagi mengenai kegunaan, kepentingannya, tetapi juga secara organisasi berapa saja, berapa jumlah lain yang tersedia di dalam satu jurusan. Nah, kebetulan tadi bisa ternyata ini, ini ada beberapa versi mengenai jumlah lain itu. Tersedia versi dari dunia. Tersedia nama lain juga. Nah, kita dapat perpisahan itu, maka kita bisa mengatakan keluarannya di jurusan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak sembarangan, misalnya kita mau menambah lab sendiri. Ya, memang demikian. Tidak, kita tidak sembarangan. Kemudian, mengapa lab elektronika tidak dipecah menurut keperluan penghukum mata kuliah, tidak demikian halnya. Tidak demikian halnya. Karena, Anda ketahui bahwa fasilitas itu juga nantinya akan menangkap mengenai organisasi dari jurusan termasuk mengenai kepala lab-nya dan staf dari laboratorium itu. Nah, mengenai kepala lab itu juga ada aturannya itu siapa yang harus menduduki jabatan kepala lab. malahan kalau Anda mungkin sempat merasa mengenai ini ya, mengenai PB5 tahun 80 itu, lab itu menghubungi fungsi yang sangat penting di dalam pelaksanaan yang di perguruan tinggi. Nah, nanti Anda bisa simak mengenai ini untuk menerima lebih dalam ya, di dalam di dalam kuadar sebagai seorang anggota jurusan mahasiswa jurusan jadi nanti mahasiswa tidak kulitnya 29 ya. Nah, itu Anda tahu jawabannya kita tidak dengan tanpa katasan kalau sesukanya gitu mengembangkan laboratorium secara fungsional memang secara fungsinya itu memang kita berusaha supaya laboratorium itu mempunyai makanya bisa menangkapi segala perkembangan teknologi dan teknologi biasanya kita mahasiswa punya idealisme seperti itu ya itu bisa saja itu memasukkan tapi secara organisasi kemudian kita tidak dengan sesukanya kemudian lah mengapa tidak ada lab yang baru untuk hal itu mungkin bisa masuk di dalam salah satu perkembangan laboratorium sebagai pendukung pendidikan Apakah keterbatasan ini menggabung proses belajar-belajar atau tidak? Dengan sendirinya tidak ya dengan sendirinya tidak karena disini kalau saya melihat dari aspek pengelolaan saja saya sudah pengelolaan jadi misalnya saja seperti kita ketahui suatu laboratorium itu dengan kegiatan yang beranik harakan jadi sudah ada spesialisasi spesialisasi di dalam spesialisasi kegiatan lab ini kemudian bisa dirinci lebih lanjut nah sebenarnya rinciannya itu sesuai dengan dengan kebutuhan terima kasih